Sinoxis di antara dua cinta tanggal 22 Desember hari ini. Pada saat itu Julian telah yakin bila Om Romy bukan pelaku kejahatan yang selama ini mengganggu Safira. Julian pun meminta Safira untuk tinggal di rumah saja tanpa ada aktivitas keluar rumah. Yuda temukan keberadaan Dania yang sedang menyamar agar tidak diketahui olehnya. Namun Yuda ketahui bahwa wanita yang sedang mengamatinya adalah Dania. Rafael mencari tahu kenapa Mona masih terus berusaha ingin mendekatinya. Rafael pun mengira Mona ingin menguasai keluarga Rafael dengan cara mendekatinya. Namun Mona pun katakan bahwa dia sebenarnya sangat mencintai Rafael dan tidak memiliki keinginan lain. Safira mendapat paket yang tiba di rumah dengan tanpa nama pengirimnya. Safira pun penasaran dengan isi dalam kotak tersebut dan membukanya. Setelah beberapa saat kemudian Safira berteriak karena isi dalam paket tersebut adalah boneka yang rusak. Bagaimana kelanjutannya kita nantikan yang akan kembali tayang tanggal 23 Desember?